assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial lengkap video kali ini saya akan berbagi sebuah tips yaitu bagaimana cara mengetahui nama seseorang dengan menggunakan nomor handphonenya sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini oke teman-teman bagi kalian yang ingin menggunakan tutorial ini kalian harus mendownload sebuah aplikasi di playstore nama aplikasinya adalah get contact setelah kalian menginstall aplikasinya kalian langsung saja untuk membuka aplikasinya dan disini ada privasi kalian harus membacanya apabila kalian setuju maka lanjutkan mulai sekarang lanjutkan izinkan get contact untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon kalian izinkan izinkan kemudian lanjutkan disini izinkan menarik di atas aplikasi lain kemudian kita diminta untuk memverifikasi nomor telepon kita kita verifikasi menggunakan whatsapp kemudian disini kita akan kirim setelah itu kita kembali dan masuk ke aplikasinya maka disini secara otomatis nomor kita sudah terdaftar sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi ini dengan mengklik tombol X ini kita abaikan saja sekarang saya akan mencoba untuk mengetahui nama seseorang yang sudah ada di kontak saya kita coba nama mitra mebel gerung lobar maka secara otomatis aplikasi ini akan mengindeks orang-orang yang menyimpan nomor mitra mebel ini disini atas nama dan ada banyak sekali disini maka bisa kita simpulkan bahwasannya mitra mebel ini nomor atau kontak mitra mebel ini dimiliki oleh Mas Ridho jadi yang mendominasi disini itulah nama yang memiliki kontak ini sekarang kita akan mencoba kontak yang lainnya misalnya toko hijrah lombok disini akan muncul beberapa nama yang diindeks oleh aplikasi ini toko hijrah lombok Maka secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwasannya atas nama toko hijrah lombok yang tadi dimiliki oleh Mas Hayil Zarkasi Hayil ini dan Abu Fatih ini adalah satu orang yang sama tutorial ini juga bisa kalian gunakan untuk mengetahui nama kontak kalian atau nama kalian di kontak seseorang demikian tutorial singkat kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like video ini share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel tutorial lengkap demikian Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton